Hai ola pulang mtk lovers jumpa lagi dengan saya Dodi ferianto ya kali ini kita akan membahas masih soal KSN tingkat kota atau kabupaten ya jenjang SMA ya tadi siang atau tadi sore gitu ya saya mencoba memberikan survei kecil-kecilan ya mengenai sebenarnya viewers di channel saya ini lebih banyak tertarik untuk pembahasan KSN yang SMP atau SD atau SMA ya oke disini komunitasnya oh oke ya saya gak tahu disini kenapa kenapa di tab saya fitur komunitas ini gak ada gitu ya saya gak ngerti atau mungkin disini coba bukan juga ya bukan juga ya entahlah ini kenapa semuanya minion semua ya ini pasti si Yusa ini oke deh ya kita tutup saja ya ya saya lihatnya dari handphone ya dari handphone ya jadi komunitas dari komunitas itu ternyata dari komunitas dari survei itu ternyata ya 40% ya ternyata memang lebih tertarik 47% 47% dari 118 suara itu tertarik pembahasan KSN atau Olimpiade Matematika SMA ya jadi kemungkinan besar memang sebagian besar viewer dari channel ini justru malah anak SMA ya oke ya padahal sebagian besar saya masih membahas mengenai soal-soal SMP ataupun SD sebenarnya ya ya oke mungkin saya coba satu tahun ini ya saya coba ya sambil meningkatkan apa belajar juga ya maksudnya mencoba untuk lebih fokus juga banyak ke materi-materi SMA ya insya Allah ya tapi bukan berarti juga mengabaikan untuk yang materi SD ataupun yang SMP ya tetap mungkin perbandingannya mungkin mungkin 10 video SMA nanti baru diselingi 2 video SMP ya nanti diselingi lagi 1 video atau 1 video SD ya saya yakin SD juga sudah banyak sih materinya ya ya oke ya insya Allah ya bisa rutin gitu ya kan oke hari ini kita akan membahas masih diambil dari soal KSN tahun 2020 ya oke saya rasa masih ada yang masih bisa dibahas dengan cepat gitu ya ups kenapa ini yang dibuka oke sementara oke oke sekarang saya berkecil dulu gitu ya oke kita akan coba bahas soal nomor nomor berapa ya yang kira-kira tidak terlalu memakan banyak waktu gitu ya ya nomor 6 ya kemarin saya sudah mencoba nomor 6 ini oke oke ya nomor 6 ya ini tentang sebenarnya tentang kombinatorik ya oke diketahui S adalah himpunan semua titik X, Y pada bidang kartisius dengan X dan Y itu bilangan bulat oke X nya mulai dari 0 sampai 20 Y nya mulai dari 0 sampai 19 ya yang ditanya adalah banyaknya cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga ada di S oke ya jadi maksudnya gimana ya jadi pertama adek-adek kalau menjawab sebelum menjawab soal itu ya kita harus pahami dulu maksud soalnya gitu ya kan ya jadi ini kan koordinat kartisius gitu ya oke ini adalah OSN KSN ya sekarang istilahnya ya lupa mulu ya saya pribadi sih sebenarnya lebih lebih seneng dengan istilah OSN ya mungkin udah bertahun-tahun gitu ya ya olimpiade science national dibanding kompetisi saya nasional kayaknya olimpiade itu lebih mengena ya kata olimpiade ya ya oke tapi ya sudah lah ya apalah arti sebuah ini ya oke KSN tingkat kota atau kabupaten kabupaten oke ya nomor 6 ya oke disini oke ada koordinat kartisius ya sumbu X sumbu Y gitu ya nah X nya mulai dari 0 sampai 20 ya jadi oke ini 0 ya dari sampai 20 ya 1 2 3 dan seterusnya gitu ya sampai 20 anggap lah seperti itu ya lalu Y nya mulai dari 0 sampai 19 ya berarti dari sini juga 1 1 2 3 sampai 19 gitu ya dan seterusnya sampai 19 ya tidak tidak proporsional ya gak masalah lah ya oke ya oke X dan Y bilangan bulat ya oke berarti sebenarnya ini semua nih titik-titiknya ini semua nih kalau kita mau ini ya termasuk yang ini kan yang hijau ini juga kan nah disini nih ini ini juga nih nah jadi antara ini semua nih gitu terus ya ini dan seterusnya gitu ya gitu ya ya dan seterusnya lah ya ini ini itu dan seterusnya gitu ya ini dan seterusnya gini ya ups kelebihan satu ya gitu lah ya oke tapi dia bilang banyaknya cara memilih dua titik berbeda di S ya ini adalah himpunan himpunan titik-titik pada S ya sehingga titik tengahnya juga ada di S oke titik tengah itu apa sih titik tengah itu dari dua titik ya katakanlah ini titik ini ini misalkan adalah X1 Y1 gitu ya ini X2 Y2 gitu ya kan Y2 gitu ya titik tengah ya sebenarnya ini kan ini dihubungkan kita ambil yang tengahnya gitu kan nah ini adalah titik tengah ya oke ya titik tengah ini ya sebenarnya kalau kita mau cari ya sebenarnya ini ya mungkin ada ini nanti kalau yang masih bingung kena ini ini titik tengah XT YT ya rumusnya adalah ya rumusnya XT YT ini T gitu ya XT YT ini koordinatnya itu sama dengan X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2 gitu ya oke tapi buat ada-ada yang misalkan penasaran kenapa sih rumusnya jadi seperti itu ya boleh nanti di apa di komen ya di bawah ya Kak tolong jelasin dong gitu ya kan ya mungkin next kita akan membuatkan penjelasan tentang bagaimana sih merumuskan titik tengah ini gitu ya kayaknya pernah deh ya gak tau lah kayaknya sih pernah ya oke tapi maunya titik tengahnya juga ada di dalam S ya artinya ini semua bilangan-bilangan bulat juga gitu ya kan karena dia maunya ada di dalam S ya ini harus ada di dalam S harus di dalam di antara titik-titik ini gitu ya kan harus ada di antara titik-titik ini artinya ini harus bilangan bulat ya ini juga harus bilangan bulat ya harus bilangan bulat gitu ya kan ya oke ya kalau X1 tambah X2 per 2 harus bilangan bulat mau gak mau pasti X1 kan ini per 2 ya dibagi 2 harus bilangan bulat berarti X1 tambah X2 ya pasti apa pasti kelipatan 2 gitu ya kan pasti bilangan genap ya begitu juga dengan Y1 tambah Y2 per 2 yang harus menjadi bilangan bulat berarti artinya Y1 ditambah Y2 juga harus bilangan genap harus genap gitu ya nah penjumlahan 2 bilangan ya ini paritas ya teori paritas penjumlahan 2 bilangan hasilnya genap mau gak mau pasti kalau gak dua-duanya kasusnya ada 2 ya kalau gak dua-duanya genap ya dua-duanya ganjil ya karena kalau salah satu genap satunya ganjil ya pasti hasilnya kalau dijumlah ganjil gitu ya jadi ini ada dua ada dua kemungkinan X1 dan X2 dua-duanya genap atau X1 dan X2 ini dennya dan gitu ya dua-duanya ganjil nah begitu juga yang ini yang ini yang ini Y1 dan Y2 dua-duanya genap atau Y1 dan Y2 dua-duanya ganjil gitu ya oke kasus yang ini dulu ya yang pertama ya X1 dan X2 dua-duanya genap ya ya di mana X-nya itu diambil dari apa X baik X1 maupun X2 itu diambil dari apa 0 sampai 20 ya nah oke apakah X-nya boleh sama? boleh boleh saja ya sebagai contoh nanti dapatnya misal ketika X1 disini X1 nih ini itu absisnya ini ordinatnya Y1 gitu ya terus disini X1 ini X2 ini Y2 ya boleh-boleh saja ya sebagai contoh ini 0 ini 0 ya gak masalah kan asalkan ini 0 2 0 3 ini beda Y-nya ya kalau nanti sama oke gak masalah oke kita nanti nanti kita akan gunakan prinsip eksklusi ya inklusi ya jadi nanti ada yang kita buang ya oke tapi oke jadi intinya sekarang X-nya boleh sama ya X1 dan X2 boleh sama banyaknya cara ada berapa banyak cara memilih ya oke mungkin buat ade-ade yang udah langsung paham udah langsung oh ini sebanyak sorry ini genap kok X-nya bukan X1 genap berarti satunya gak boleh gak boleh ikut ya X 0 2 4 ya kan mintanya harus genap ya 0 2 4 6 dan seterusnya sampai 20 ya dimana oke ini X genap dimana ini ada berapa ini ada 11 ya ya dari 0 sampai 20 ya pilihan genap dari 0 sampai 20 itu ada 11 ya nah mungkin buat yang ada-ada yang sudah tahu langsung oh banyaknya cara memilih pasangan X1 dan X2 ada 11 x 11 ya atau 121 tapi kalau yang masih belum paham ya yaudah pakai kaedah aja perkalian perkalian yang kita kita buat apa skemanya gitu ya X1 bisa dipilih dari 0 2 4 sampai 20 ini ada 11 ya ade-ade ya ade-ade ya oke ada 11 ya 11 bilangan ya terus ini sendiri sekali lagi tadi saya katakan boleh saja X2 nya juga sama dengan X1 nya jadi 0 2 sampai 20 ya semuanya ini 0 2 gak masalah jadi ini nanti masing-masing membawa 11 kemungkinan ya jadi ini dikali 11 121 jadi untuk kasus pertama dimana X1 dan X2 nya genap itu ada 121 oke untuk kasus yang kedua kasus yang kedua dimana kasus kedua yang untuk yang X dulu ya kita bicara yang X dulu dimana X1 dan X2 nya ganjil kalau ganjil artinya X nya nanti diambil dari 1 3 5 sampai 19 nah ini ada sebanyak berapa ini ada 10 ya mungkin ada-ada yang ini ya coba dihitung dulu ya saya yakin ada-ada yang tahu karena ada-ada yang ikut olimpiade pasti ya sudah lebih apa lebih jago lah ya oke sama kayak tadi kalau misalnya masih bingung ya X1 kita bisa pilih dari 1 3 5 dan seterusnya sampai 19 X2 nya boleh kembar ya ini 1 3 oke sampai 19 ya ini juga sama ya jadi banyaknya ini ada sebanyak sebanyak 10 kali 10 gitu ya ya 100 nah oke oke jadi untuk banyaknya cara memilih X nya sendiri ya itu itu ada sebanyak 121 ditambah 100 ya ini jadi banyaknya cara memilih memilih X1 dan X2 gitu aja memilih X1 dan X2 itu sendiri ada 121 ditambah 100 ya kenapa ditambah karena ini adalah kasus yang berbeda ya ada dua apa yang namanya katanya atau ya dua kasus ya yang pertama X1 X2 nya genap yang kedua X1 dan X2 nya ganjil ya jadi ini sebanyak 2 221 gitu ya oke nah sekarang kita lihat untuk Y nya Y nya sendiri dengan cara yang sama tadi ya untuk kasus pertama Y1 dan Y2 genap ya oke kita anggap yang sama gak masalah ya nanti kita buang ya yang kembar-kembar Y1 nya oke Y nya berarti kan diambil dari apa genap itu berarti dari 0 1 sampai eh 0 1 0 2 4 sampai 18 karena Y nya itu maksimal 19 ya ini sendiri ada sebanyak 10 ya nah ini dengan cara yang sama caranya banyak cara adalah 10 kali 10 itu 100 untuk kasus 2 nya dimana Y1 dan Y2 nya ganjil ganjil ya ini ini dan ya itu ya diambilnya berarti dari 1 3 5 sampai 19 ini juga ada 10 ya oke jadi jadi ya ini banyaknya cara ada BC ini banyaknya cara BC disini banyaknya cara juga ada 10 kali 10 cara memilih Y1 dan Y2 jadi banyaknya cara memilih Y1 dan Y2 ada 200 gitu oke ada 200 nah jadi sebenarnya oke kalau kita total banyaknya cara memilih pasangan X1 dan X2 kan ini X1 gitu ya dan X2 gitu ya nah gini ini sendiri kalau kita bikin wadahnya seperti gini ya kita tentukan X1 X2 nya gini ya ininya dulu X1 dan X2 nya dulu gitu ya misalkan ini sendiri ini berapa gitu ya sesuai dengan yang ini itu sudah ada 221 ya nah gini ini sudah ada 221 oke ini sudah ada 221 nah tapi Y nya sendiri sekarang Y nya nah masing-masing ini nanti ya jadi misal ini misal contoh saja ya 221 pasang ya maksudnya ya oke jadi maksudnya ya ini sendiri nanti ini kalau kita isi oke misal 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 untuk saya ambil saja biar ambil contoh saja misal kita isi ini 0 ini 0 gitu ya nanti disini ada yang 0 ini 1 gitu ya dan seterusnya sampai ini 20 20 gitu lah gitu ya yang untuk 0 0 ini kan bisa 0 0 0 0 0 nah nanti kita akan lihat ini kan sama pak ya nanti kita akan buang ya sementara ya kita hitung saja dulu 0 0 0 1 gitu ya kan ya 0 0 0 2 ya dan seterusnya ini sendiri nanti ada sebanyak berapa ini ini sebanyak 200 cara ya jadi masing-masing ini membawa 200 cara nah makanya total semua ini adalah tadi berapa 221 dikali 200 nah tapi ya tapi itu sudah ada yang kembar contohnya ini tadi ini kan kembar ya terus belum lagi nanti kayak apa ada lagi kayak contohnya lagi disini misal 0 1 ya oh bukannya 0 misalkan yang 1 1 ya disitu kan nanti ada 1 1 2 misal ya 1 2 dengan 1 2 gitu ya kan ketika X1 dan X2 nya sama-sama 1 lalu Y1 dan Y2 nya juga sama-sama 1 ya jadi banyak yang ini kembar gitu ya nah itu berapa sih yang yang kembar-kembar kayak gitu ya tentunya ya ini kan sebenarnya titik yang sama kan titik yang sama banyaknya pasti sebanyak titik yang ada di disini nih ya kan nah banyak titik disini ada berapa ya disini X nya dari 0 sampai 20 itu kan ada 21 ya total titik total titik banyaknya lah ya banyaknya titik disini arti 21 ya karena banyaknya X ada 21 ya 21 ya 0 sampai 20 banyaknya Y juga ada 20 ya dari 0 sampai 19 ya nah jadi ini sebanyak 420 titik ya jadi yang kembar-kembar kayak gini yang pasangan X1 Y1 X2 dan Y2 kembar ya jadi untuk kasus untuk kasus ya tapi untuk kasus dimana X1 Y1 sama persis nih dengan X2 Y2 gitu ya ini ada sebanyak sebanyak 21 kali 20 yaitu 420 jadi yang sebanyak ini tadi ya total ya 221 dikali 200 kita kurangi 420 kita kurangi kita buang yang kembar-kembar X1 Y1 dengan X2 Y2 nya apakah selesai belum ya karena kayak kasus lagi tapi lagi ya tapi gitu ya kan walaupun yang kembar-kembar X1 Y1 dan X2 Y2 nya sudah dibuang ya yang sebanyak 420 masih ada kasus yang seperti ini nih dimana misal 12 ya 12 ya 12 ya terus 12 dengan 12 misal 34 misal kasus kayak gini ya dengan 34 12 nah ini dianggap pasangan yang sama ya kan dianggap pasangan yang sama ya ya kan tapi pada saat kita menghitung ini kan kita hitung lagi double ya bener gak ya jadi setiap pasangan apa X1 Y1 koma X2 Y2 ya ketika kita hitung jangan X1 Y1 lah ya kesannya nanti oke AB lah ya misalkan disini X1 nya A Y1 nya B lalu X2 nya C Y2 nya D gitu ya itu sama dengan apa X1 nya C Y1 nya D X2 nya A Y2 nya B gitu ya nah ini dianggap sama ya jadi 2 pasang ini dianggap 1 ya dianggap 1 setiap 2 pasang ini selalu dianggap 1 jadi harusnya yang tadinya sudah sebanyak ini yang sudah dikurangi 420 ya kita harus bagi 2 karena setiap 2 pasang cuma diambil cuma dihitung 1 ya bagi 2 ya jawabannya itu 442 0 0 dikurang ini ke 420 ya 420 kurangi 420 dibagi 2 ya 0 8 ya 7 0 8 7 ya 7 oke 3 4 ya bagi 2 ya sama dengan 2 2 1 8 9 ya 21.890 ya jadi berapa banyak cara memilih 2 titik yang seperti itu yaitu sebanyak 21.890 cara ya oke ya demikian pembahasan kali ini ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya ya ya berdasarkan polling yang tadi jadi mungkin ya memang mungkin 1 tahun lebih ini ya mungkin 1 tahun 1 tahun ini saya mungkin akan lebih banyak fokus juga yang materi SMA ya lebih dominan ke SMA ya saya upayakan ya sambil belajar juga meningkatkan meningkatkan tingkat kesulitan juga ya ya tapi jangan khawatir buat adik-adik yang masih SMP maupun SD tetap ada porsi untuk SD maupun SMP terutama kalau ada soal-soal-soal SD atau SMP yang benar-benar lumayan menarik ya dan oh iya dan adik-adik SMP jangan berpikir bahwa wah ini banyak SMA enggak ada SMP berarti enggak bisa buat belajar salah besar ya kalau berpikir seperti itu kenapa karena terutama kalau untuk yang masih jenjang-jenjang kota ataupun kabupaten SMA itu masih bisa buat belajar SMP jelas ya kan jelas bisa ya kecuali kalau memang materinya misalkan berbicara tentang misalkan fungsi-fungsi ya fungsi-fungsi yang secara khusus gitu ya yang bukan hanya bicara definisi tapi sudah lebih ke sifat-sifat suatu fungsinya misalnya floor function tapi floor functionnya sudah masuk ke sifat-sifatnya mungkin itu memang bukan untuk materi SMP ya tapi selain itu kalau misalkan hanya untuk definisinya saja mungkin masih bisa masih bisa untuk belajar untuk materi SMP ya jadi olimpiade itu makin lama makin berkembang kok ya zaman dulu sekali setau seingat saya ya kayak misalnya dari teleskopik dari teleskopik yang kayak 1x2 tambah 1x2 2x3 sampai tambah 1x1 misalnya 2001x2002 itu kalau nggak salah seingat saya itu pernah keluar di SMA ya dan itu masuk ke SD ya itu sekarang buat anak-anak SD ya jadi makin lama makin berkembang tapi tentunya ada batasan-batasan materi ya jadi dimana batasan materi itu misalkan ya nggak mungkin juga nanti bukan nggak mungkin ya akan kemungkinan kecil sekali kalau tiba-tiba di SD itu keluar materi katakanlah katakanlah apa ya nilai mutlak gitu ya kan nilai mutlak masih mungkin sih nanti tapi dijelaskan dulu apa definisinya ya ya misalkan apa ya ya fungsi fungsi polinom gitu ya di SD ya tapi fungsi polinom udah ini ya itu kan materinya terlalu dipaksakan untuk anak SD gitu ya jadi ya jadi adik-adik SMP juga bisa belajar materi-materi yang untuk SMA juga ya gitu ya ya tentunya memilih memilah milih juga ya artinya kalau misalnya materinya ini kayaknya materinya sudah yang floor floor function tapi yang sifatnya udah masuk ke dalam sekali atau misalnya bilangan kuadrat tapi bilangan kuadrat kalau bilangan kuadrat masih bisa lah ya untuk SMP ya kayak sifat-sifat bilangan kuadrat masih bisa ya tapi kalau udah masuk ke materi-materi khusus yang ya ya nanti bisa ada ini bisa pahami sendiri lah ya ini materi SMP materi SMA jadi ya bisa pilih-pilih sendiri oke sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya dadah bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati